Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua Sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat Salawat serta salab kita sanjungkan juga kepada Nabi Muhammad SAW Sahabat PNF yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan bulan Ramadan yang penuh rahmat dan berkah ini Saya Nur Laila peneliti PNF akan menyampaikan sekapur siri Ramadan Dengan topik Islam dan Matematika Sahabat PNF Matematika pernah mencatat sejarah tersendiri dalam perkembangan Islam Terutama pada abad pertengahan Bersama dengan ilmu-ilmu yang lain Berbagai teori dan aplikasi matematika mengalami pertumbuhan yang pesat Matematika Islam merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada matematika yang dilakukan di dunia Islam Antara abad ke-8 dan ke-13 Masehi Matematika dari timur tengah abad pertengahan sangat penting untuk matematika yang berkembang saat ini Perkembangan matematika di timur tengah tidak lepas dari para filsuf Yunani kuno Yang terus memperluas penemuannya seperti aritematika, geometri trigonometri, dan astronomi Sahabat PNF yang budiman Perkembangan matematika pada abad pertengahan Tidak dilepaskan peran para ilmuwan muslim Yang menekuni perkembangan keilmuwan Termasuk matematika Bisa kita sebut salah satu ilmuwan yaitu Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi Lebih dikenal dengan sebutan Al-Khwariz Sebagai ilmuwan muslim ahli matematika Hwariz hidup sekitar 800-847 Masehi Yang mempopulerkan sejumlah konsep matematika Termasuk penggunaan bilangan Arab, bilangan nol, aljabar, dan penggunaan geometri Untuk mendemonstrasikan dan membuktikan hasil aljabar Penemuan Hwariz yang paling penting adalah tentang angka Arab Yang membuat penggunaan angka ini menjadi populer Pengenalan angka 0-9 sangat penting untuk matematika Dan angka 0-9 ini digunakan sampai sekarang Hwariz juga menulis risalah berjudul Kitab Al-Jabar Wal-Muqabalah Risalah itu sebenarnya memiliki alasan yang sangat praktis di baliknya Bak terpanjang dari risalah itu mengajarkan orang bagaimana menerapkan aljabar pada hukum waris Islam Ucapan aljabar dan al-Muqabalah adalah operasi yang digunakan oleh al-kwarizmi Seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pebagian Al-Jabar dan al-Muqabalah berarti sesuatu untuk pemulihan atau penyelesaian Merupakan cara yang digunakan untuk menambahkan suku yang sama ke kedua sisi persamaan untuk menghilangkan suku negatif Sahabat TNF yang saya hormati Jadi, selain menghilangkan faktor negatif Al-Jabar dan Muqabalah Masih digunakan sampai saat ini dengan istilah Al-Jabar Selanjutnya, matematika Islam yang berkaitan dengan geometri Geometri diawali oleh persoalan parabola Yaitu konstruksi sebelum masa Rina Science Pengembangan teori parabola ini dikembangkan oleh Ibrahim Ibn Husinan Matematikawan Muslim sehingga rumus suatu parabola menjadi ringkas dan mudah dipahami Metode geometri ini dapat digunakan untuk membuat pola dan batas yang lebih kompleks Misalnya, mengetahui cara membuat garis tegak lurus ke segmen Tanpa memperpanjang garis pelewati segmen Pada desain ini juga menggunakan pengetahuan tentang cara membuat garis tegak lurus Dan cara membagi garis menjadi segmen yang sama Itu juga bisa dibangun menggunakan lingkaran dan bujur sangkar yang dibatasi Perbatasan ini adalah contoh lebih lanjut dari desain rumit yang dapat dibuat seniman Dari metode geometri Seperti membuat garis tegak lurus dan membagi segmen menjadi bagian yang sama Cara penting lain yang diambil untuk sains dan matematika adalah di bidang eksperimen Dan interaksi antara teori dan praktik Seperti pelangi Pelangi adalah contoh tentang bagaimana Muslim menggabungkan matematika dan eksperimen fisik Untuk membuat penemuan dalam sains Banyak ilmuwan melakukan beberapa percobaan Untuk menentukan dari mana datangnya pelangi Mengapa pelangi kedua terkadang terlihat di atas yang pertama Dengan warna dalam murutan terbalik Dari biru di atas menjadi merah Di bawah itu semua berkaitan dengan geometri Sebagian besar geometri yang dilakukan di dunia Islam Adalah yang berkaitan dengan bentuk datar Dua dimensi Yang banyak digunakan untuk dunia seni Karena seni Islam menciptakan desain dan pola datar Bertentangan dengan seni perspektif yang muncul di dunia barat Dimana geometri Islam tidak berkembang sesuai dengan geometri modern Yang menggambarkan permukaan tidak datar dan tiga dimensi Karya seni Islam banyak menggunakan geometri Maka seorang matematikawan yang bernama Abu Nasr Al-Farabi Telah menunjukkan bagaimana geometri yang diperlakukan oleh seniman Dia mengajari seniman cara pemecahkan yang dibutuhkan Untuk membantu seniman menghasilkan pola tak terbatas Dalam desain mereka dan menyesuaikan pola mereka ke area tertentu Sahabat PNF Beberapa contoh geometri Islam yang telah berkembang selama ini Contoh lain Penggunaan matematika dalam menentukan arah kiblat Atau arah sholat kemukah Dari titik manapun di permukaan bumi Seperti yang diketahui Umat Islam dimanapun di planet ini seharusnya Berdoa lima kali sehari menuju kota suci Dorongan untuk menentukan kiblat Justru merupakan stimulus utama bagi para ilmuwan muslim Untuk melakukan studi intensif Tentang trigonometri bola Karena mereka tahu bahwa permukaan bumi Pada dasarnya adalah sebuah bola Sahabat PNF yang diramati Allah SWT Demikian sekapur sirih tentang Para pemikir muslim yang telah menggali keilmuan Untuk memperluas dan mendorong Matematika mencari terobosan baru Dalam bidang-bidang seperti aritematika Aljabar, geometri, tigronometri Dan metode ilmiah lainnya Telah menjadi tantangan tersendiri bagi kita Para milenial untuk mengembangkan Keilmuan-keilmuan Yang sudah ada Atau yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang Kurang lebihnya Saya mohon maaf sebesar-besarnya Semoga bermanfaat Selamat menunaikan Ibadah Puasa Ramadan 1444 Hijriah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax